Bagaimana kondisi terkini pasca gempa beremang dituduh 6,2 yang mengguncang wilayah Sumatera? Kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas Kepala BPBD Pasaman Barat, Pak Azhar. Selamat siang, Pak Azhar. Mengonfirmasi kembali, Pak, data terbaru. Tadi ada informasi sekitar 100 rumah rusak berat. Sudah ada update lagi, Pak, sampai siang hari ini? Oh, sementara ya, itu baru kita masih, di posko masih menunggu juga laporan yang realnya, Bu. Berta menunggu secara lapangan, itu di persiapan bagaimana untuk penanganan evokasinya, mungkin penyusinya, Bu. Penanganannya untuk hari ini, untuk sampai siang ini apa saja yang akan dilakukan dan sedang dilakukan, Pak? Oke, kita di lapangan sekarang bersama dengan pihak terkait, instansi terkait. Itu pertama yang untuk terdampak terugia, kerusakan beratan ini, yang beberapa wilayah itu, jamatan termasuk Ramau, itu ada yang luka, warga yang luka. Kemudian di pasien-pasien yang rumah sakit itu, sekarang kita sedang mempersiapkan bagaimana tempat yang aman. Tentang mereka yang mungkin, yang tidak bisa masuk ke rumah, tapi yang rumah bertingkat, itu kita arahkan untuk tidak dulu masuk, kemudian nanti kita persiapkan bagaimana dengan instansi terkait, untuk bersama-sama mengunjungi apa kebutuhan untuk tampak yang dari warga yang kena pencana, Bu. Berarti termasuk menyiapkan posko-posko pengungsian, Pak Azhar? Iya, posko-posko pengungsian, tenda-tenda yang mungkin menjadi tempat sementara, Bu. Kalau kita akan bagi warga yang karena khawatir dengan sesulan, Bu, kita yang bertingkat, kita suruh ke tempat warga atau keluarga, kalau enggak nanti kita coba tempat pengungsian, Bu. Baik, sejauh ini apakah ada lokasi-lokasi yang tidak bisa diakses karena ada kerusakan infrastruktur jalan? Sementara yang untuk akses jalan, Bu, belum ada, Bu. Kita masih di titik lokasi, yang untuk daerah Telamau dan Pasaman Kinali, Bu. Itu ada 3 titik lokasi di Pasang Barat, Bu. Berarti semua masih bisa diakses ya, Pak, untuk area-area yang rusaknya cukup parah? Iya, Alhamdulillah, Bu. Kita masih bisa berjalan secara turus dan kita masih ke lokasi, Bu. Oke. Itu terkembang sekarang, Bu, ya. Tapi kita lihat nanti dulu, Bu, bagaimana yang di perdalaman, yang tidak terjangkau dengan jaringan, kita pasti mencoba nanti turun ke lapangan menyurpenya, Bu. Komunikasi juga tidak terputus ya, Pak, di sana? Sementara tadi ada terputus, tapi sekarang sudah baik, Bu. Dan warga yang panik tadi, cuma sudah kembali ke rumah, sekitar hanya 3 titik ini yang agak parah, kita tertusat ke sana, Bu. Walaupun ada fasilitas umum yang rusak, tapi kita tertusat ke rumah warga, Bu. Oke. Kalau fasilitas umum, Pak, seperti rumah sakit, ini yang cukup risikan, kondisinya seperti apa di sana? Rumah sakit ada dua, Bu, yang bertingkat, khawatir itu, tapi yang untuk pasien kita sudah bertingkat, Bu. Bersama dengan rumah sakit, rumah sakit dan yang sudah terkait, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menjadi pengamanan dalam pasien, Bu, perangkat pasien. Tapi ada rumah sakit juga yang tidak bertingkat, di lokasi rumah sakit juga, kita arahkan ke sana tempatnya, dan mana tahu ada pasien yang kurang aman, kita bersiapkan tenda, Bu. Oke. Jadi dibuat tenda di area-area rumah sakit. Untuk korban juga kami konfirmasi, korban luka, jumlahnya apakah sudah ada update, Pak Azhar? Yang jumlah yang sakit, Bu, tadi karena jaringan susah tadi, Bu, kita ke lokasi tadi, belum semuanya terdata, tapi tidak banyak, Bu. Jumlah rumah yang rusak berat, jaringan yang banyak-banyak, Bu. Oke. Untuk korban meninggal dunia tidak ada ya, Pak? Alhamdulillah ada-ada, Bu, yang korban meninggal dunia, Bu. Tidak ada hari ini, Bu. Tapi yang mungkin karena kepanikan dan sebagainya, Bu, tadi ada yang luka, karena kacan dan sebagainya, Bu. Oke. Kebutuhan, Pak, sampai saat ini apa yang paling dibutuhkan? Kita dilihat dari ekstremnya bencana di Pasar Barat, Bu. Pertama itu karena tenda pengungsi, kemudian juga dapur umum yang sangat terlusat, Bu. Karena peranganan makan untuk orang-orang pasal makan, Bu. Perhutuan pangannya, ya. Berarti yang diprioritaskan adalah tempat pengungsian dan dapur umum, karena ada beberapa warga yang belum berani untuk atau belum bisa masuk ke rumah yang mereka yang rusak? Iya, Bu. Oke. Untuk tempat pengungsian, Pak Azhar, sudah ada perkiraan? Kira-kira akan ada beberapa atau akan ada beberapa titik yang akan dibuat untuk tenda-tenda pengungsian ini? Sementara, Bu, yang mungkin yang parahnya satu titik, Bu. Satu titik yang sekarang kita berada di lokasi pendataan dampak. Satu lokasi mungkin yang perlu kita tangani. Kalau persiapan nanti mungkin, kalau ada laporan terbaru nanti mungkin yang ada di data berjaringan, kita juga tambah ke sana, Bu. Karena yang di Pasal Barat itu, semua lokasi itu sekarang yang dapat jaringan baru yang terdata, Bu. Yang lokasi kita ada lagi yang belum terdapat jaringan, Bu. Kita tadi di Gunung Tulek, di Gunung Tulek. Oke, jadi itu yang akan diprioritaskan. Pak Azhar, dari tadi gempa sekitar pukul 8.40 hingga saat ini pukul 11.15, apakah ada gempa susulan yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 2,5 jam terakhir? Kalau untuk susulan itu setelah 61 tadi, Bu, sekarang sudah tenang warga, Bu. Belum ada lagi, Bu. Oke. Setelah kita ingatkan ke seluruh warga, itu untuk tetap waspada dan hati-hati, Bu. Apalagi tempat-tempat rumah yang bertingkat, Bu. Baik. Terima kasih, Pak Azhar. Semoga penanganannya bisa segera dilakukan, terutama untuk warga yang terdampak dengan kerusakan rumah yang cukup parah di sana. Pelaksana tugas Kepala BPBD, Azhar sudah bergabung di Kompasir. Selamat siang, sehat selalu, Pak Azhar. Terima kasih, Bu. Selamat menikmati.